assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di serbakawa channel kali ini saya akan berbagi tutorial mengganti bearing alternator pada mobil nissan evalia ya teman-teman kenapa ini saya ganti karena bearingnya sudah kocak teman-temannya ya dan sudah apa namanya indikasinya itu berbunyi cicit dan yang paling besar adalah indikasi yang paling besar adalah pada saat perjalanan ini AC mati teman-temannya AC tiba-tiba mati terus media player juga mati jadi perjalanan jawa hari itu saya saya urunkan ya saya cancel terus saya kembali pulang kembali pulang tanpa pikir panjang saya langsung tertuju kepada baterai teman-temannya ya ketika baterai saya tes pakai multimeter ternyata drop terus saya dengan adanya bunyi cicit itu akhirnya saya tes sekringnya juga putus teman-temannya sekring putus akhirnya saya langsung curiga ke alternator teman-temannya di samping bearingnya itu kot apa namanya itu bunyi cicit terus apa namanya kok bisa putus sekringnya jadi kemungkinan ada yang konsep di dalam alternator kalau ini teman-temannya jadi saya langsung bongkar ya alternatornya teman-temannya untuk mencegah dan menghindari konslet ya buka baterainya ya buka baterainya yang yang minus aja ya kawan-kawannya yang minus aja cukup sebelum dibuka alternatornya jangan lupa untuk melepas konektor kabel ya yang ke alternator ya yang ke alternator ini ya yang atau kedua ke dinamu casnya ya teman-temannya baik untuk mengendorkan funbelnya ini untuk mengendorkan funbelnya ini I drink pulinya itu di tengah sini teman-temannya di tengah situ Nah itu kita nggak bisa dari atas sini teman-temannya karena apa namanya karena ruang atau spasenya itu sangat sempit ya jadi kita dari bawah ya tidak dari bawah menjangkaunya ini juga saya lepas teman-teman ya pelindung-lumbur mesin ini ya pelindung-lumbur mesin ini saya lepas agar supaya punya ruang yang cukup untuk mau apa namanya itu untuk mengendorkan tampilnya itu teman-temannya dan untuk kali ini saya enggak melepas banyak teman-temannya saya hanya melepas plastik pelindung lumpur mesin ya saya coba jangkau dari bawah karena kalau melepas ban itu banyak pekerjaan tempat teman-teman ya baik funbel dah saya lepas teman-teman ya handbelnya udah saya lepas ini udah nggak ada funbelnya ya Oke sekarang kita lepas alternatornya Oke teman-teman ini alternator udah saya ini ya udah saya angkat dan sebelum mengangkat itu apa namanya hal-hal yang mengganggu dia keluar itu teman-teman ya itu harus dibukain semua seperti ini bisa saya bukain pipa-pipa seperti ini saya bukain terus air ini juga saya buka karena air ini gencet ini teman-teman ya jadi ini saya bukain ini selang AC teman-teman hati-hati untuk selang AC ini teman-teman ya dan ini dia alternatornya teman-teman ya peran utama dalam tutorial kali ini teman-teman ya ini gencetnya ukuran 8 mili ya teman-teman ya untuk menghindari rusakan pakai ini ya teman-teman pakai kayu ya ya ini teman-teman ya cerwanya ya jadi saya mau ganti bearing yang belakang ini ya ini mau saya ganti ganti teman-teman ya karena ini sudah agak kocak sudah ya ini agak kocak terus dan juga yang depannya juga mau saya ganti teman-teman ya teman-teman ya tempat kulinya ini ini mau saya buka karena ini mau saya ganti bering depan atau bering belakang ini mau saya ganti ya karena udah kocak teman-teman karena kocak itu sampai sampai apa namanya itu gulungannya ini temak ya temakan teman-teman saya lihat luka dia gulungannya itu karena beringnya kocak teman-teman sampai apa namanya itu alternatornya ini ini alternatornya ini nyentuh ini dia nyentuh kabel ini ya sehingga ada ada kabel yang luka gitu yang tergores disini jadi ini karena seharusnya kan dikasih serlaknya serlak itu adalah pelapis yang seperti ini yang warna urin yang warna urin ini karena saya nggak punya serlak di rumah jadi saya kasih apa namanya itu sil ya saya kasih sil yang untuk ke Hai temperatur ya teman-teman ini dia apa namanya gasket namanya liquid gasket rubber base namanya tripod ya ini bisa di digunakan sampai temperaturnya 40 derajat celcius sampai 150 derajat ya jadi saya pikir ini enggak palingan paling panas dia 100 atau 110 derajat celcius ini paling panas ini ya jadi saya kasih ini teman-temannya agar supaya dia tidak apa namanya tidak menyentuh di bodinya ya atau short circuit atau konslet ya teman-temannya terima kasih ya ya selamat menikmati baik teman teman agar lebih mudah masuknya ya ini housingnya ini atau rumahnya ini kita kasih gris ya atau kita kasih gemuk ya asal asal aja teman teman jangan terlalu banyak ya hanya sekedar melumasi saja ya teman teman dan juga yang di bagian bearingnya juga disini teman teman ya kita kasih kita pasang bautnya teman teman ya pastikan bahwa lubangnya itu benar benar pas teman teman ya agar tidak merusak baut ya baik teman teman saya mau masukkan ini ya saya mau masukkan ini ke dalam sini teman teman ya ke sini ya agar supaya tidak kena karbon beras tidak nyangkut karbon berasnya ini teman teman saya gunakan pakai ini ya nah dimana ininya untuk memasukkannya nah disini teman teman ya disini ada lubang kita tinggal masukkan teman 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 ya lalu karbon beras yang di di dalam sini itu kita tekan ya kita tekan ke atas agar karbon beras bisa masuk ke dalam ya dan ininya bisa nahan ya bisa nahan karbon berasnya kita gunakan yang seperti ini ya teman teman ya pin yang seperti ini ya nah ini dia oke teman teman karbon berasnya udah tenggelam ya udah tenggelam kita tinggal masukkan bearingnya aja kita pasang masuk udah masuk teman teman ya sebelum ininya masuk benar benar masuk teman teman ya ininya jangan jagut dulu teman teman ya takutnya karbon beras yang di dalam ini apa namanya patah ya sendiri ya makasih enak kemudian benar benar enak program benar short benar , benar ada Hai baik teman-teman ini sudah saya masukkan ke sini ya tinggal masukkan baut-bautan dua ini teman-teman ya oke teman-teman alternator atau tidak muncul sudah saya pasang ya dengan susah payah saya pasang nih nampilnya udah saya pasang posisinya seperti ini ya teman-teman ya oleh itu Hai dan ini kita saya konek nih saya konek yang baterainya ini saya konek ini kalau Nissan Evalia pakai kunci 12 teman-teman ya kunci 12 terus ini kita masukkan lagi soket yang ini teman-teman ya ini dia soketnya dan konek kita pasang Hai Oke pastikan dia masanya kuat teman-teman yang sampai bunyi klik gitu ya Hai dan Ayo kita pasang kembali yang ini ya teman-temannya nih yang untuk groundnya ya yang untuk minusnya kita pasang ke bodi ini Hai dan juga Hai baterainya ini ini batu nanti akan saya pasang kembali baru nanti kita kita tes teman-teman ya Hai ini udah saya pasang ya kepala baterai udah saya pasang dan kalau urusan baterai ya teman-teman ya pastikan bahwa pemasangannya itu sangat-sangat kuat ya enggak longgar ya ya pastikan sangat-sangat kuat dan tidak longgar ya karena kalau longgar dia akan menyebabkan panas dan bisa menyebabkan kebakaran di atas di area engine room ini teman-teman ya jadi pastikan pemasangan baterai itu kuat teman-teman ya Hai dan ini saatnya untuk ngecas teman-teman ya bahwa memastikan Hai dinamo charge tadi harus bener-bener ngecas teman-teman ya setelah dipasang bearingnya kita pastikan ya ini ngecas ya Hai oke disitu dia menunjukkan 14 volt teman-teman berarti ini ngecas teman-teman ya Hai karena kalau enggak enggak kondisi di starter itu paling tidak dia 12 12 volt koma berapa gitu teman-teman ya ini dia 14.000 ngecas ya teman-teman Hai ini saya lepas perutnya perutnya saya lepas ya Hai yang nol teman-teman ya nol ya oke berarti alternator sukses teman-teman ya Hai sudah nggak berisik lagi dan sekarang sedang ngecas lagi teman-teman ya teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh